Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi dengan Irfan, perwakilan dari PT. Stanley Black & Decker Indonesia Hari ini kita akan membahas satu produk dari The World Yaitu Magnetic Drill Nah, seperti ini barangnya Jadi, fungsi Magnetic Drill ini adalah untuk bor ya Untuk bor di material besi Jadi, dengan kekuatan magnetnya ini 3.800 Newton clamping force-nya Jadi, ini bisa mencengkram ya Pada saat posisinya itu ditempelkan ke atas besi Nah, fungsi dari mesin ini itu adalah Ya, bisa digunakan untuk bor besi pada saat posisi horizontal Pada saat posisi vertical itu bisa juga Jenis matanya sendiri Ini bisa menggunakan Tipe matanya itu adalah Weldon Seng namanya Jadi, pada saat pembelian itu dapatnya apa aja Yang pertama itu adalah sudah mendapatkan unit seperti ini Ya, terus Sudah mendapatkan juga untuk side handle Langsung 3 seperti ini Terus, sudah mendapatkan juga Cak adapter ya Nah, cak adapter ini penting sekali Pada saat nanti pengeborannya itu adalah Misalkan kita ngebornya diameter kecil Diameter 3, 4, 5, sampai maksimum itu adalah 16 mm Nah, jadi Untuk caknya ini bisa menjepit di sini diameter kecil 3 sampai 16 mm Nah, terus apalagi sih yang include pada saat pembelian Ya, ini rantai ya Jadi, rantai ini fungsinya itu adalah Pada saat nanti kita ngebor drill Di posisi horizontal Mungkin di ketinggian ya Nah, supaya nanti lebih aman Jadi, nanti mesinnya ini diikat ya Supaya nanti kalau misalkan mati listrik Atau mati lampu Mesinnya nggak jatuh secara langsung Nah, terus sudah dapat juga kunci-kunci pendukung Di sini ada kunci T Jadi, nanti kita edukasi juga nanti Penggunaannya untuk tools ini Terus, sudah dapat kunci juga Di sini kunci 8 Ada kunci cak biasa Kunci cak untuk ini Cak adapter Nah, yang tidak kalah pentingnya itu adalah Sudah mendapatkan juga ini Tabung ya Tabung cimikal Untuk tabung cimikalnya ini Bisa digunakan nanti untuk proses coolant ya Pendinginan pada saat nanti Motong diameter-diameter besar Seperti itu Nah, di sini juga sudah dilengkapin dengan magnet ya Nah, di sini ada magnetnya Jadi, magnetnya ini bisa dipindahkan nanti Misalkan posisi horizontal Supaya nanti tidak tumpah Jadi, nanti dipindahkan ke posisi yang lain Seperti itu Nah, untuk coolantnya sendiri Aliran airnya itu adalah Melewatin ke dalam ya Ke dalam pipanya ini Jadi, di tengah-tengahnya ini Sudah ada lubang Makanya, coolantnya itu masuknya Keluarnya dari dalam lubang yang di tengah itu Nah, untuk dual magnetic drillnya ini Tipunya itu adalah DWE 1622K ya Input powernya itu adalah 1200 Watt Jadi, wattnya ini cukup besar Nah, dan untuk kekuatan clamping force-nya ini Kekuatan daya lengketnya Itu sampai 3800 Nm Itu saja sih Untuk review DWE 1622K Selanjutnya kita akan Pasuk di fitur Sekarang kita akan bahas fitur DWE 1622K Dual magnetic drill ya Jadi, fitur yang paling penting itu adalah Ini untuk side handle ya Untuk handle ini sangat penting sekali Yang namanya kebutuhan kerja Ada orang terbiasanya tangan kanan Ada orang biasanya dengan tangan kiri Nah, kalau misalkan Memindahkan handle satu-satu Ribet ya Nah, di sini Untuk memindahkannya itu Misalkan ini kita kerja tangan kanan Jadi, langsung bisa dipindahkan Satu side handle Semuanya ini Langsung dengan quick release ya Tinggal ditekan tombol ini Nah, langsung dipindahkan ke bagian kiri Jadi, sangat mudah Sangat gampang sekali Nah, saya akan bahas lagi Itu adalah untuk fitur Secara detailnya itu Satu persatu ya Nah, di sini Untuk sistem pemasangan matanya itu Sudah quick release ya Jadi, tanpa menggunakan alat bantu Cak Atau kunci L Atau mungkin menggunakan Baji Atau mungkin menggunakan Tupper shank gitu ya Harus disodok sampai ke atas Nggak usah Jadi, ini hanya cuman Tinggal nanti menggunakan Standar matanya itu adalah Well done shank Jadi, well done shank ini Nanti saya akan tampilkan Di slide berikut ini Contoh gambar Untuk well done shank matanya Ya Nah Jadi, nanti tinggal dimasukin ke sini Jadi, nanti akan ngunci Secara otomatis Nah Pada saat bukanya gimana Jadi, saat buka nanti Didorong ke atas Jadi, nanti matanya Dia langsung kebuka Seperti itu Nah Ini adalah fitur penting Untuk di mata Jadi, cara pemasangan Atau mengganti matanya itu Sangat cepat Mudah sekali Nah Terus, di sini Untuk Safety-nya Di sini untuk safety Juga sudah ada Ada overload ya Kalau misalkan Mesin terjadi Beban lebih Atau penekanan Secara maksimal Jadi, nanti Di sini ada safety Untuk ke mesin Jadi Ada tombol Untuk overload Nah, di sini adalah Tombol on off Untuk menyalakan Dan mematikan mesin Dan di sini adalah Tombol untuk Menyalakan Atau menonaktifkan Magnet Ya Selanjutnya Selanjutnya Untuk spesifikasi detailnya Untuk mesin ini Itu adalah D-WOD DWE 1622K Di sini Untuk maksimum Ya Maksimum Pengeboran Menggunakan Mata Weldon Seng Itu adalah 50 mm Jadi, 50 itu Cukup besar ya Itu pada saat Untuk Ngebor di Materialnya besi Nah Terus Untuk ketebalan Atau mungkin Untuk kedalaman Kalau untuk kedalaman Itu tergantung Dari panjang matanya Untuk Tipe mata Weldon Seng Nah Di sini Juga sudah dilengkapkan Dengan fitur Untuk variable speed Jadi variable speed Itu adalah Pada saat Nanti kita ngebornya Diameter besar Misalkan Diameter 40 50 Itu kan Diameter besar Nah Kita setting Nanti untuk speednya Itu adalah D-Low Jadi nanti Dia High torsi Nah Pada saat Nanti kita Settingnya Itu adalah Misalkan Untuk ngebor Diameternya Seperti ini Mata-mata bor kecil Diameter 8 10 16 Gitu ya Jadi nanti Bisa kita setting Speednya itu adalah Di posisi 2 Seperti itu Nah Selanjutnya Untuk Coolant Coolantnya ini Pemasangannya itu Sangat gampang Sangat mudah Untuk Flexible ya Saat nanti Memasang untuk Air coolantnya nih Jadi pada saat Nanti kita posisi Vertikal Jadi tidak tumpah Seperti itu Dan Di sini itu adalah Untuk bodinya sendiri Juga sudah Full besi semua ya Itu aja sih Fitur-fitur yang penting Untuk DWE 1622K Oke Sekarang kita akan Melakukan tes performance Untuk DWE 1622K Dewalt Magnetic Drill ya Selamat menikmati Selamat menikmati Sekarang kita berada di kesimpulan Nah Tadi kita sudah Melalui beberapa proses ya Jadi pertama kita Unboxing Habis itu Fitur Nah Terakhir kita sudah Melakukan tes performance ya Nah Untuk pelayanan purna jual Dari Dewalt Juga sudah maksimal ya Garansi 3 tahun Dan 1 tahun Untuk baterai Dan charger Seperti itu Jangan lupa Like, comment, subscribe Serta Nyalakan lonceng Notifikasi Anda Untuk menerima Update video terbaru Dari Dewalt Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax